Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jekar Tarabusian. Keadilan Menhan untuk mengikuti rapat kerja terakhir Kementerian Pertahanan bersama Komisi 1 DPR RI. Prabowo tiba di gedung DPR mengenakan kemeja putih di balut jas hitam dan langsung disambut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Sugiono. Prabowo kemudian langsung bergegas menuju ruang rapat Komisi 1 DPR. Komisi 1 DPR menggelar raker bersama Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Rapat kerja bersama Komisi 1 DPR ini adalah rapat terakhir yang diikuti Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo akan dilantik sebagai Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024 mendatang. Agenda rapat pada hari ini yaitu pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 RUU di bidang pertahanan. Selain Prabowo dapat juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adga serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kadirat Tuhan Maha Besar, Allah semuanya. Juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian. Tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kami mohon diri, kami mengucapkan selamat penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan kita terus akan bekerjasama untuk bangsa dan negara kita supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Terima kasih telah menonton!